Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Ketua DPPPDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat dalam rangkaian safari politiknya. Sebelum membahas soal koalisi politik untuk Pilpres 2024, Puan diajak berlatih naik kuda kesayangan Prabowo. Pertemuan politik ini diawali dengan menjajal olahraga berkuda bersama. Dalam kesempatan ini, Puan mencoba menaiki kuda kesayangan Prabowo. Kedua tokoh kemudian makan siang bersama dan membahas sejumlah hal jelang pemilu 2024. Sementara itu dalam keterangan kepada wartawan usai pertemuan, Prabowo menjelaskan akan terus melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Terkait dengan kemungkinan koalisi, Prabowo menyebut bahwa kemungkinan koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan terbuka demi kebaikan bangsa. Meski begitu, Prabowo menambahkan bahwa perjalanannya masih panjang. Hal serupa juga ditegaskan Puan Maharani yang menyebut penjajakan politik hari ini bisa menghadirkan kemungkinan kelak akan bertanding ataupun bersandi. Puan juga menyebut menyampaikan titipan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo. Jadi kalau anda tanya memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari segi teori kemungkinan ya pasti memungkinkan. Kalau memungkinkan, kalau tadi kan demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Tentunya ini masih perjalanan masih panjang, PDIP harus memikirkan Gerindra dan sebagainya. Tapi bagi kita, apapun demi kebaikan bangsa dan negara, kami siap laksanakan. Tentu saja nanti akan ada waktunya Ibu Megawati sendiri yang akan ketemu dengan para Ketua Umum. Jadi ini penjajakan yang dilakukan hari ini adalah tentu saja untuk membangun ruang komunikasi sehingga kita itu bisa bersama-sama bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat seluruh Indonesia bahwa dalam kemudian menuju pemilu yang akan datang, walaupun kita itu nantinya akan bertanding dalam menentukan berapa jumlah suara yang kemudian dipercaya oleh rakyat dalam setiap partai politik, tentu saja sesudahnya atau sebelumnya kami ini tentu saja harus menunjukkan komitmennya bahwa saat bertanding kami akan bertanding, namun saat bersanding kami akan bersanding. Kalau kemudian ditanya apakah ada kemungkinan, ya semua itu menurut saya, semuanya itu ada kemungkinan ya Mas Bowo ya. Tidak ada yang tidak mungkin di politik demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau kemudian ada pesan atau tidak dari Bumega, gak mungkin saya ada di sini kalau gak bawa pesan. Dan pesannya itu cuma saya dan Mas Bowo yang tahu. Karena kalau gak ada rahasianya gak seru dong, maksudnya apa-apa udah dibuka semuanya. Ini kan yang juga ditunggu oleh media kan, sebenarnya rahasia-rahasia lanjutan apa yang kemudian akan kita umumkan di waktu-waktu yang akan datang. Dapak Wirso untuk membahas makna safari politik pertemuan ketua DPP-PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum Gerindra, Prabu Subianto. Di kediaman Prabu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan pengamat politik Burhanuddin Buhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sorry, Vera. Ya, Mas Burhan, menakar potensi koalisi PDIP dengan Gerindra. Seberapa besar kemungkinannya, mengingat PDIP ini kan, dan juga Gerindra memiliki relasi yang kuat di pemilu terdahulu. Akankah kembali berkoalisi solid di Pilpres 2024 mendatang? Mungkin terlalu dini kita mengambil kesimpulan berdasarkan pertemuan yang baru saja diiklar antara Mbak Puan yang merupakan representasi dari PDI Perjuangan berserta elit PDI Perjuangan yang lain dengan Pak Prabu dan jajaran elit Gerindra. Memang kalau dari sisi historis, itu tidak ada kendala sama sekali. Tahun 2009, Pak Prabu adalah calon wakil presiden yang mendampingi Ibu Mega maju dalam Pilpres pada saat itu. Memang di 2014 dan 2019, dua partai ini berbeda jalan tetapi dari sisi kimiawi dan hubungan personal antara Pak Prabu dengan Ibu Mega maupun dengan Mbak Puan itu sangat dekat. Apalagi kalau kita lihat sejarah dari kedua orang tua beliau, jadi menurut saya tidak ada kendala. Memang kendalanya adalah siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Karena bagaimanapun, PDI Perjuangan itu partai pemenang. Nah, sementara Gerindra sudah mematok Pak Prabu sebagai capres. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan merelakan diri, mengikhlaskan diri sebagai calon pendamping Pak Prabu, tentu secara kepentingan elektoral PDI Perjuangan dirugikan. Karena bagaimanapun, PDI Perjuangan bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, termasuk dengan Gerindra. Artinya kalau memang dipaksakan, dikawinkan kedua kekuatan ini antara PDIP dan juga Gerindra, akan sangat merugikan PDIP begitu ya. Untuk Gerindra sendiri, sebagainya apakah tetap berkoalisi saja dengan PKB? Pergantung posisinya. Jadi, kalau posisi capres sudah dipatok harga mati oleh Gerindra untuk Pak Prabowo, sementara posisi itu cuma satu, lantas PDI Perjuangan ada di posisi sebagai apa? Nah, ini persoalan yang sangat real nih. Tapi mungkin tidak PDIP menurunkan nilai tawar hanya menjadi cawapres, Mas Burhan? Itu merugikan secara elektoral. Karena bagaimanapun yang mendapatkan kotel efek, nanti Gerindra, bukan PDI Perjuangan. Kan bagaimanapun bukan hanya Pilpres, tapi juga Pilek. Apalagi dilakukan secara pebarengan. Nah, kalau misalnya posisi PDI Perjuangan hanya sebagai cawapres, sementara PDI Perjuangan bisa maju, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, itu yang dapat kotel efek adalah Gerindra. Nah, ini hitung-hitungan yang sangat real, sangat jelas di depan mata. Nah, ini yang kemudian harus dibicarakan, karena keputusan Rabi Nas Gerindra sudah menjelaskan, sudah mengumumkan, menyimpulkan Pak Rabu sebagai calon presiden. Nah, ini menurut saya real politik yang menurut saya sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Tapi paling tidak, kedatangan Mbak Puan yang mendapatkan mandat langsung dari Keputu Umum Ibu Mega, itu menurut saya menjelaskan sesuatu. Mbak Puan kan tidak atau belum ketemu dengan misalnya AHY dari Partai Di Bokrat, atau Presiden PKS SAIU, ketemunya misalnya dengan Bang Surya Paloh dari Nasdem, kemudian Pak Prabowo dari Gerindra, itu sesuatu. Jadi meskipun mungkin belum ketemu soal siapa nomor satu, siapa nomor dua, tetapi paling tidak, kimiawi dan sekaligus potensi koalisi, itu masih lebih besar dengan Gerindra, ketimbang misalnya dengan PKS atau Demokra. Tapi kalau berbicara soal potensi kemenangan, kalau memang dikawinkan Gerindra dengan PDIP, dengan calon Presiden yang adalah Pak Prabowo dan Cawapresnya, Bu Puan misalnya, seberapa besar kemungkinan kemenangannya? Tergantung calon lawan. Kalau misalnya calon lawan yang diusung oleh koalisi PDIP berjuangan dengan Gerindra, nama-nama dari elit ketua umum partai lain, misalnya melawan Pak Erlangga Hartarto, atau melawan AHY dari Partai Demokrat, potensi Pak Prabowo-Puan menang besar. Tetapi kalau misalnya ada nama lain yang lebih populer, melawan Pak Prabowo atau Mbak Buan, nah itu kalau kita lihat hasil survei yang dinilis oleh lembaga survei Indonesia hari ini, itu tidak bisa kita tentukan siapa yang unggul, karena tiga nama teratas itu dalam margin of error. Jadi menurut saya terlalu banyak spekulasinya kalau kita bicarakan koalisi per hari ini, karena sampai sekarang pun masih sangat dini dan prematur. Jangankan kita, itu para elit ketua umum juga masih menghitung dengan cermat siapa pasangan lawan dan kawan. Kalau istilahnya Mbak Buan, apakah bertanding ataukah bersanding, itu sangat ditentukan oleh konstelasi atau dinamika menjelang 2024 nanti. Jadi ibarat waktu sholat, Fera, sekarang itu masih waktunya sholat asar, belum waktunya sholat isya, sholat isya dalam pengertian nanti di 2024. Jadi potensi berkoalisi atau tidak, itu sangat ditentukan oleh dinamika menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden nanti. Baik, artinya bahwa posisi PKB yang sejauh ini sudah berdeklarasi bersama dengan Gerindra untuk sama-sama berkoalisi di 2024 mendatang tidak akan tergoyahkan, tidak terdepak dengan adanya safari politik dari PDIP tadi, begitu ya, Mas Burhan? Nah, jadi kalau kita lihat per hari ini, jadi koalisi Gerindra dengan PKB atau koalisi Indonesia Persatu, Golkar, PAN, dan P3, itu menurut saya koalisi yang masih sangat mungkin terjadi perubahan, karena bagaimanapun masih sangat panjang perjalanan menuju pelaminan koalisi di 2024. Apalagi calon presiden dan wakil presidennya, itu belum ditentukan. Jangan lupa loh ya, Gerindra dan PKB itu belum menentukan Capres dan Cowapres. Siapa Capres dan Cowapresnya ditentukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Muhyamin Iskandar. Nah, kalau misalnya tidak ketemu siapa yang menjadi Capres dan Cowapres, bisa jadi bubar, termasuk juga KIB, Koalisi Indonesia Persatu. Jadi, memang menarik, karena masih banyak uncertainty yang terjadi antara koalisi satu partai dengan partai lain dan dinamika yang mungkin akan beri di 2024. Pasti akan maju di Pilpres 2024, Mas Burhan. Jadi, kemungkinan chance untuk Caimin sebagai Cowapresnya bisa saja terjadi dong, kalau Gerindra dengan PKB tetap akan melaju di 2024. Belum tentu juga. Jadi, belum tentu misalnya, Gerindra dan PKB bersatu dalam satu koalisi, kemudian siapa Capres dan Cowapresnya, Pak Prabowo dan Pak Muhyamin, belum tentu. Jangan-jangan Gerindra menginginkan nama lain, meskipun mereka pengen berkoalisi dengan PKB. Jadi, sangat ditentukan oleh elektabilitas dari masing-masing calon, bukan hanya syarat teknis nominasi 20-25 persen, tetapi juga apakah pasangan yang akan digandeng oleh Pak Prabowo, baik dari PKB atau dari partai lain, itu punya kontribusi secara elektoral untuk menutupi kelemahan elektoral Pak Prabowo. Jangan lupa, Pak Prabowo sudah dua kali maju sebagai Capres dan kalah. Jadi, kalau maju lagi di 2024, pasti Pak Prabowo dan elit Gerindra itu memastikan sebagai winning ticket, bukan losing ticket. Nah, winning ticket itu ditopang bukan dari saja elektabilitas Capresnya, tapi juga elektabilitas Cowapresnya. Nah, pada titik itu sangat ditentukan oleh bukan hanya dinamika antar elit koalisi, tapi juga dukungan elektoral massa. Jadi, Pak Prabowo lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya, siapa sosok dari PKB yang punya magnet elektoral kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah? Dan saya kira Pak Prabowo punya informasi yang komprehensif tentang itu. Baik, prosesnya masih panjang, dinamika dan konstelasi politik nasional juga masih akan terus bergejolak, mengingat safari politik juga akan terus dilanjutkan oleh masing-masing partai. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih, Mas Burhan Mutadi, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih.